Empat hal yang perlu kamu punya sebelum kuliah di jurusan Islamic Studies and History di Oxford. Yang pertama, kamu harus punya bahasa Inggris dan bahasa Arab yang matang. Bahasa Inggris tentu sangat diperlukan, karena kegiatan belajar dan menulis di sana 100% menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Arab juga menjadi urgen, karena banyak referensi yang digunakan harus merujuk langsung ke kitab-kitab yang berkaitan dengan materi keislaman yang sedang dipelajari. Yang kedua, terbanyak membaca buku dan jurnal bertaraf internasional. Sebelum kamu mendaftar ke kampus Oxford, atau paling tidak sebelum kamu berangkat ke Oxford, pasca dinyatakan diterima di jurusan Islamic Studies and History, mulailah biasakan membaca buku dan jurnal beripotasi internasional, agar kamu familiar dengan gaya bahasa akademik yang ada di kampus. Hal ini tentu juga dapat membantumu saat mengerjakan setiap tugas perkuliahan di sana nanti. Ketiga, kamu harus siap digempur dengan tugas menulis secara terus-menerus. Sebelum ke Oxford, tanamkan dalam pikiranmu bahwa kegiatan menulis adalah hal yang paling ditekankan dalam sistem perkuliahan di sana. Jadi, dari sekarang, kamu harus siakinkan pada dirimu bahwa kamu akan siap menghabiskan sebagian besar waktumu di depan laptop dan referensi-referensi bacaan. Yang terakhir, kamu harus punya tekad yang kuat untuk menyelesaikan studi. Selain soal mental, kamu juga harus tahan dengan godaan yang mungkin menghampirimu selama berkuliah di sana. Spot-spot wisata yang indah dan accessible, serta mudahnya mendapatkan pekerjaan ringan dengan cuan yang sangat besar, bisa saja membuatmu terlena dari menyelesaikan studi. Silahkan sisihkan waktumu untuk rehat sejenak dari urusan perkuliahan. Tapi, tetap ingat bahwa tujuan utamamu ke sana adalah untuk menyelesaikan studi.